Halo guys, kembali lagi di channel Ngopi No Ching Cong. Nah, kali ini untuk segmen review kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kita bukan mau review tentang alat kopi atau kita bukan mau review tentang kopi dan juga bukan review tentang buku kopi. Nah, namun review buku kali ini yang akan saya review ini atau kita mungkin bicarakan ya bukan saya review, jadi mungkin saya akan lebih cerita tentang buku ini. Ini adalah buku novel. Nah, novel ini berjudul Espresso. Nah, buku Espresso ini yang akan kita bahas ya. Kali ini ya kita akan diskusi, lebih tepatnya saya akan lebih sharing tentang apa keistimewaan dari novel Espresso ini. Jadi buat saya novel ini cukup spesial itu sebabnya saya bikin review atau saya bikin video tentang buku ini. Jadi kalau memang enggak menarik saya enggak akan mungkin bikin review tentang buku ini. So, daripada menunggu berlama-lama, let's begin the review guys. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang novel Espresso ini, seperti biasa saya juga ditemani oleh secangkir kopi ya. Nah, kali ini kopi yang menemani saya agak istimewa nih. Kopi yang menemani saya adalah Geisha Esmeralda. Roastingan dari Coffee Collective. Seperti ini. Nah, Geisha Esmeralda ini saya dapatkan dari Placebo. Ya, Placebo Effect. Placebo ini dia adalah lebih ke jualan green bean, jualan roasted bean dari luar negeri ya. Jadi dia, lokasinya dia ada di Malang. Kebetulan saya waktu beberapa waktu lalu saya ketemu sama ownernya Placebo ini, Mas Aris ini. Dan kemudian saya dapat Geisha Esmeralda ini. Dan memang buat saya Geisha Esmeralda ini selalu punya tempat spesial di hati saya. Dan memang buat saya Geisha yang paling konsisten dan buat saya masih di atas Geisha-Geisha yang lainnya adalah dari Esmeralda ini. So, jadi buat teman-teman yang memang pengen nyobain Esmeralda ya, Geisha dari Esmeralda ini, dari Panama ini. Dan mungkin atau yang udah pernah nyobain, kangen rasanya, pengen minum lagi ya, itu bisa langsung kontak ke Placebo ya. Ke Placebo nanti saya akan kasih link-nya di description juga. Dan kalian teman-teman bisa langsung kontak ke sana atau mungkin bisa DM untuk membeli. Saya nggak tahu nih, apakah Esmeralda ini stoknya masih ada atau nggak, saya juga kurang tahu. Jadi silahkan nanti langsung ditanyakan aja melalui DM. Oke, kita langsung aja mulai diskusi tentang novel ini. Nah, novel Espresso ini, ini teman-teman bisa lihat. Novel Espresso ini ditulis oleh Bernard Batubara. Bernard Batubara ini adalah novelist dari Indonesia yang memang sebetulnya udah sangat terkenal sekali. Jadi sebelum kita masuk ke buku ini, saya mau cerita sedikit tentang Bernard Batubara ya. Atau kalau di Instagramnya, dia namanya Bens Bara. Dia suka dipanggil Bens Bara. Atau kita, lebih enaknya kita sebutnya Bara saja nih. Nah, Bara ini adalah kelahiran dari Pontianak ya. Kalau di datanya disini, dia lahir di Pontianak pada tanggal 9 Juli pada tahun 1989. Nah, Bara ini menurut saya dia adalah salah satu penulis yang sangat-sangat produktif ya. Sangat-sangat produktif. Sampai hari ini dia sudah mengeluarkan mungkin kira-kira 20 buku ya. 19 sampai 20 buku kalau saya nggak salah hitung ya. So, jadi kalau Mama ada kesalahan mungkin saya mohon maaf Mas Bara. Nah, saya kenal sama Bara ini udah cukup lama sekitar tahun, mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016. Ketika saya ketemu dia pertama kali. Ini adalah ketika dia mengambil kelas di ABCD School of Coffee tempat saya mengajar pada waktu itu. Nah, ternyata dia mengambil kelas di ABCD School of Coffee itu adalah salah satu proyeknya untuk dia menulis buku Espresso ini. So, jadi ini buat saya sangat luar biasa. Karena sebelum saya ketemu sama si Bara waktu itu di kelas itu, saya sebetulnya udah tahu dia adalah penulis novel Indonesia. Dan ada beberapa karyanya, tapi saya belum pernah baca waktu itu. Jadi cuma saya tahu dia adalah penulis. Nah, namun setahu saya si Bara ini dia suka menulis novel-novel romantis, novel-novel percintaan. Namun ternyata yang menarik ya ketika saya pernah baca bukunya yang berjudul Metafora Padma. So, jadi Metafora Padma ini berisi tentang kumpulan cerpen. Nah, ternyata dia nggak melulu hanya menulis tentang kisah percintaan. Tapi juga ternyata di Metafora Padma ini saya baru tahu bahwa dia juga menulis cerita-cerita pendek yang dark, yang gelap, dan memang yang punya plot twist-plot twist yang kita nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Contoh dia pernah ada salah satu ceritanya dia yang ketika seolah-olah ini kita sedang membaca sebuah surat yang ditulis oleh seseorang, ternyata di endingnya ini baru kita tahu ternyata penulis surat tersebut udah meninggal. Nah, ini ada salah satu hal yang sangat-sangat di luar perkiraan ketika kita membaca ini. Jadi, tulisan-tulisan dari Bara ini sangat menarik. Saya punya beberapa bukunya walaupun belum saya baca semua ya, tapi salah satu yang menarik adalah Metafora Padma tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke novel Espresso ini. Novel Espresso ini kenapa saya bilang ini menarik ya? Jadi, bukan menarik saja. Jadi, menurut saya ini sangat luar biasa nih. Karena apa? Saya baru membaca beberapa bab awal, ini saya udah merasakan kekaguman saya terhadap si Bara ini. Kenapa? Dia di sini menuliskan hal-hal mengenai kopi, tentang dunia kopi, tentang industri kopi, tentang mesin kopi. Ini sangat-sangat akurat sekali. So, ini garis besarnya ya. Ini buku ini menceritakan tentang seorang cewek ABG yang namanya Lulu. Karena satu dan lain hal, dia dikirimkan oleh orang tuanya ke Jogja. Nah, ketika dia di Jogja, dia disuruh ikut untuk bekerja magang sambilan di sebuah coffee shop. Nah, pemilik dari coffee shop ini namanya Bisma di Jogja ini. So, jadi kalau mama teman-teman familiar dengan nama Bisma di Jogja ya, ada satu coffee roster di Jogja namanya Bisma Hakim ya. Itu sebetulnya saya pernah ngobrol sama Bara, apakah nama Bisma ini mengambil dari karakter Bisma yang sesungguhnya ini? Dan katanya memang iya. Jadi, Mas Bisma, I'm proud of you ya. Karena ada sosok, ada karakter Bisma ini menginspirasi Bara untuk menjadikan salah satu tokoh di novelnya dia. Nah, akhirnya disitu terjadi beberapa polemik ya. Karena si Lulu ini, dia memang gak ngerti coffee sama sekali. Dan kemudian dia mau sotoy, dia menganggap espresso bikinannya enak, padahal bikinannya salah semua. Jadi, istilah-istilah ini sangat akurat sekali dan sesuai dengan hal-hal yang kita tahu di industri kopi selama ini. Jadi, unik sekali ini jadi buku ini. Jadi, ternyata Bara ini dia melakukan riset tentang industri kopi, industri spesiality coffee ya tepatnya ya. Ini waktu itu dia pernah cerita lebih dari setahun sambil menyelesaikan novel ini. Jadi, dia tidak mau hanya bercerita tentang hal-hal yang dia tidak paham. Jadi, ternyata si Bara ini dia benar-benar mengikuti, dia ikut kelas kopi, dia nongkrong di coffee shop, dia kenalan sama barista-barista, dia pernah take over bar. Jadi, buat saya Bara ini selain penulis, dia juga seorang barista. Itu sebabnya saya menganggap buku ini sangat spesial sekali. Karena ketika Bara menulis ini, dia melakukan riset yang begitu detail, sehingga dia menjelma menjadi orang kopi sebenarnya. Jadi, kalau menurut saya, saya sering ngobrol dengan dia, saya bilang nih, Bara, lu ini sebenarnya orang kopi. Tapi, dia juga tidak pernah mau mengakui hal itu. Karena dia selalu mengatakan dirinya adalah hanya penulis dia, bukan barista atau bukan orang kopi. Tapi, buat saya, Bara ini adalah orang kopi dan dia punya kontribusi penting di industri spesiality coffee ini. Salah satunya adalah mengeluarkan novel yang berjudul Espresso ini. Jadi, kita tahu, mungkin teman-teman di kopi, karena mungkin kita jarang baca novel ya. Tapi, penggemar novel ini di seluruh Indonesia ini kan banyak banget nih. Jadi, penggemar Bara ini yang bukan orang kopi, atau yang tidak mengenal industri tentang kopi, ketika dia membaca novel ini, akhirnya dia jadi mengerti dan sedikit tahu tentang industri spesiality coffee. Dan ini, buat saya, adalah kontribusi yang sangat luar biasa. Bayangkan berapa ribu pembacaan dari novel ini yang tidak mengerti kopi sama sekali, ketika dia membaca novel Espresso ini. Dia jadi mengerti apa itu temper, dia mengerti apa itu ekstraksi, dia tahu bagaimana resep espresso itu seperti apa, dia tahu bedanya cappuccino sama latte itu apa. Dan itu adalah kontribusi dari Bara yang diberikan melalui buku ini. Jadi, buat saya, kontribusi Bara ini di dalam industri spesiality coffee ini sangat luar biasa. Dan saya sangat appreciate, saya sangat menghargai Mas Bara sudah menulis buku ini dengan begitu bagus ya. Dan saya juga yakin, saya juga enggak tahu angka penjualannya, tapi yang pasti buku-buku Bara ini penjualannya selalu best-selling semua novelnya. Dan ini ceritanya ini sangat menarik, ya backgroundnya juga di Jogja. Jadi, Jogja kita tahu di situ banyak kedai-kedai kopi yang bagus-bagus, segedai kopi, suasana itu kopi banget lah kalau di Jogja ini. Dan ini, ketika membaca novel ini, kita bisa membayangkan di Jogja itu suasananya seperti apa, si Lulu ini ketika di belakang bar seperti apa, ketemu customer yang rewel minta espresso ini seperti apa. Hal-hal seperti itu sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sebagai barista sehari-hari atau kegiatan kita di dunia kopi ini. Nah, saya juga belum tahu endingnya seperti apa dan saya enggak sabar buat ngabisin isi buku ini seluruhnya. So, jadi sangat menarik sekali ya. Jadi, buat teman-teman yang suka baca novel atau mungkin pengen cari buku apa sih yang cocok buat ditaruh di coffee shop, saya sangat merekomendasikan buku espresso dari Bernard Batubare ini. Dan ini buat saya adalah salah satu karya atau masterpiece-nya Bara yang dia sumbangkan untuk industri spesiality coffee kita kali ini. So, sekali lagi saya thank you sama Mas Bara ya. Dan ini bukan review tentang bukunya kritikan atau apa ya. Jadi, saya lebih untuk memperkenalkan buku ini kepada teman-teman. Walaupun nih, walaupun buku ini sebetulnya udah terbit udah cukup lama nih. Novel Espresso ini diterbitkan pada tahun 2019, jadi udah beberapa tahun yang lalu ya sebelum pandemi ya. Dan kebetulan saya pun juga baru dapet buku ini bulan kemarin dan saya belum sempat menghabiskan bukunya. Tapi ini sekilas saya baca ceritanya sangat-sangat menarik dan saya akui memang Bara memang tidak main-main dalam mempelajari tentang kopi dan industri spesiality coffee ini untuk menulis buku ini. Jadi, effortnya memang harus dihargai. Dan ini adalah salah satu kontribusi yang luar biasa untuk industri spesiality coffee saat ini. So, sekali lagi thank you buat Mas Bara dan tetap berkarya kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya. Dan itu sekilas tentang novel Espresso yang bisa saya sharing buat teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam No Ching Chow.